Tidak ada yang perlu disombongkan bro Ingat Di atas langit masih ada langit Dan orang yang sombong tinggal menunggu kehancuran Ingat itu Sahabat KP Akhir-akhir ini saya heran ya Melihat orang-orang di medsos Yang menganggap dirinya kaya Baik itu kaya beneran atau kaya bohongan Mereka selalu memamerkan sesuatu Memamerkan makanan Wow Yang penuh dengan kenikmatan Kemewahan harganya mahal Lalu juga memamerkan Barang-barang mahal Yang dibeli di luar negeri Atau di tempat tertentu Wow yang harganya itu bikin pingsan Dan ada juga menunjukkan Kehebatannya bisa keliling dunia Dengan pesawat yang mahal Dengan armada yang keren Dan itu adalah kesombongan Itu kesombongan Tanpa memikirkan orang-orang yang Menantikan berkat Tuhan Ada orang-orang yang kelaparan Karena masalah ekonomi Janganlah selalu dipertontonkan Hal seperti itu Dan diungkapkan lagi Wah Dengan kata-kata yang mantap Ya kan Bisa gak beli jam tangan saya ini Harganya mahal Ber-MM Itu ada Tas saya harga mahal Saya keliling dunia Selalu ditunjukkan Saya ini orang kaya Selalu merendahkan orang Dengan kata-katanya Sebagai orang kaya Stop Seperti itu Tahu gak sahabat Sejarah kesombongan itu Supaya kita gak bangka lagi Secara berlebihan Untuk memamerkan sesuatu Kepada orang lain Hati-hati Dengan dosa kesombongan Kesombongan itu Dimulai dari Malaika Tuhan Yang jatuh ke dalam dosa Dia sombong Dia ingin seperti Allah Menyamai yang maha tinggi Mengambil tahta Tuhan Akhirnya berontak Mengajak sepertiga malaikat Dari sorga untuk berontak Dia gak sadar Dan dia lupa Bahwa dia ciptaan Bagaimana mungkin Ciptaan bisa menjadi Tuhan Bagaimana mungkin Dia bisa menggantikan Posisi pencipta Itu yang dilupakan Malaikat Tuhan yang jatuh Kedalam dosa kesombongan ini Namanya Lucifer Dan kawan-kawan Ada banyak sebenarnya Sebutan Untuk itu Ada juga penghulu-penghulu Ada setan Ada jit Bisa juga disebut dengan Istilah iblis Itu sejarahnya Jadi ingat Dosa kesombongan itu Adalah dosa yang paling Tuhan benci Dan dosa yang pertama Jadi gak usah Dipamerkan secara Berlebihan Kalau saudara Diberkati Syukuri Banyak memberi Tidak usah dipamerkan Sebagai orang yang Paling hebat Wow No Dan sejarah berikutnya Tidak sampai disitu Setelah iblis Jatuh dalam dosa Dibuang Allah Dari sorga Dia datang ke bumi Khususnya ke taman Eden Menggoda Adam dan Hawa Dia memutarbalikkan Firman Tuhan Yang diberikan Allah Kepada Adam dan Hawa Inti firmannya Jangan memakan buah Dari pohon pengetahuan Baik dan jahat Kamu akan mati Tapi iblis Mengatakan Yang lain Ya Bahwa yang lain Tidak boleh dimakan Buah ini Boleh dimakan Dia putarbalikkan Yang dilarang Tuhan Dia bilang boleh Yang diperbolehkan Tuhan Dia bilang dilarang Akhirnya Sempat berontak Itu Hawa Bukan begitu Firman Tuhan Tapi iblis Selalu meyakinkan Apabila Kamu memakannya Kamu akan Sama seperti Allah Tahu yang baik Dan yang jahat Dosa kesombongan Ini sama Sama-sama Ingin seperti Allah Waktu Hawa Mendengar Sama seperti Allah Wow Sombong Sama seperti Allah Hanya saja Yang membedakannya Lucifer itu Ingin merebut Tahta Tuhan Sementara Hawa Dan Adam Ingin Memiliki pengetahuan Yang Seperti Allah Tahu yang baik Dan yang jahat Akhirnya Dia tergoda Dia makan buah itu Dan memberikan Kepada Adam Dan Adam Pun tergoda Karena godaan Perempuan Pasangan Istrinya Ini juga Bisa menjadi Aplikasi yang penting Buat kita Hai wanita Wanita Istri-istri Pasangan-pasangan Perempuan Janganlah goda Pasanganmu Untung jatuh Dan berusaha Adam digoda Oleh Hawa Hawa digoda Oleh iblis Udahlah Dosa Kesombongan itu Menular Akhirnya Mereka Berdosa Melakukan pelanggaran Di hadapan Tuhan Tuhan marah Tuhan usir mereka Dari Taman Eden Dan sampai sekarang Dia Berdosa Dan mewarisi Dosa Keturunan Kepada kita Keturunannya Jadi manusia Sekarang itu Terkontaminasi Oleh dosa Kesombongan Manusia itu Cenderung Sombong Memang Semua orang punya Kecenderungan Sombong Tinggal Tinggal Kadarnya itu Seperti apa Itu sebabnya Kita harus berupaya Mengendalikan diri Sekuat mungkin Supaya kadar Kesombongan itu Berkurang Sampai Tidak terlihat Lagi Itu Ya Nah Karena kita Keturunan Adam Dosa Kesombongan itu Ditularkan Secara otomatis Lihat Anaknya Adam dan Hawa Manusia yang Pertama Dan yang kedua Ya Kita lihat Kain Sombong Ingin menyaingi Habel Yang mempersembahkan korban Kepada Allah Karena korbannya Diterima selalu Kain merasa Wah aku juga bisa Akhirnya dia Mempersembahkan korban Dengan penuh iri hati Kesombongan Motivasi yang tidak jelas Allah tidak terima Lihat Buah kesombongan itu Dia bunuh Adiknya Habel Manusia Sepertiga Mati Pada saat itu Itu efek Kesombongan Belajar dari Alkitab Jadi ingat Kesombongan itu Akan dihancurkan Tuhan Barang siapa Meninggikan diri Akan direndahkan Barang siapa Merendahkan diri Akan ditinggikan Kisah siapa lagi Kisah Menara Babel Itu Tuhan Cerai Beraikan mereka Motivasi Ingin membangun Kebersamaan Buat menara Setinggi langit Supaya tidak Terpisah Tetapi Ada Kesombongan Di dalamnya Merasa Mampu Bisa Tanpa Allah Akhirnya Tuhan Cerai Beraikan Sehingga Terjadilah Bahasa Yang berbeda Di seluruh dunia Masih Banyak lagi Fir'aun Juga adalah Orang yang Sombong Merasa dirinya Tuhan Sehingga Buat patung Dan disembah Jadi hati-hati Dengan dosa Kesombongan Itu Dosa Kesombongan Adalah Karakter Iblis Yang diwariskan Kepada Manusia Ingat itu Sementara Karakter Tuhan Adalah rendah hati Ingat Sahabat Segala pencapaian Itu karena Tuhan Dan untuk Tuhan Hidup kita ini Karena Tuhan Oleh sebab itu Persembahkanlah Untuk Tuhan Kalau sahabat Kaya Sahabat Diberkati Sahabat Punya Uang Banyak Sahabat Punya Perusahaan Punya Tanah Yang Luas It's Okay No problem Itu Bagus Dan Pastikan Itu karena Tuhan Dan untuk Tuhan Bukan Untuk Ditunjukkan Wow Aku Hebat Aku Kaya Lalu Dikipas Kipas Halo Sadarlah Oknum Terkaya Sesungguhnya Adalah Allah Kita ini Hanya Menikmati Saja Dari Segala Karya Yang dia Punya Dan terakhir Sahabat Ingat Firman Tuhan Yang mengatakan Ganjaran Kerendahan Hati Dan takut Akan Tuhan Adalah Kekayaan Kehormatan Dan Kehidupan Tapi Orang Sombong Akan Dihancurkan Tuhan Seperti Peristiwa Yang saya Sudah Sampaikan Jangan Terlalu Bangga Sudah Bisa Merintis Sesuatu Mendapatkan Sesuatu Dan Merasa Bisa Mengerjakan Sesuatu Membangun Sesuatu Tanpa Tuhan Dan Melupakan Tuhan Dan Banyak Orang-orang Kaya Saat ini Sudah Tidak Berdoa Lagi Kepada Tuhan Dan Mengucap Syukur Karena Dia Merasa Mampu Mencapai Segalanya Sadar Sadar Sebelum Terlambat